Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon student Karena ini jam terakhir ya, sudah jam pelajaran terakhir Mukanya sudah agak Masih semangat kok Tapi semangatnya masih ada ya Tadi ibadah juga sudah, yang muslim sudah salat duhur Sudah, men Very good Nah, ini sudah jam terakhir juga Fokusnya juga saya lihat mudah-mudahan masih fokus ya So, hari ini untuk materi bahasa Inggris saya akan mulai Present dulu ya Mempes dulu Ini, I have some words here Jadi ada Kau yang pertama Apa kira-kira Desain 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 Very good Desain 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 informatif thank you tadi siapa yang jawab ya rata-rata informatif saya lomi 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 gue kata yogi gue mem gue kata mem biasanya kalian melihat di televisi mem tv bisa lihat di televisi di televisi kalau yogi dimana lagi selain di televisi dimana di youtube oke di youtube jadi sekarang itu ketika kita membuka konten di youtube ada namanya 3 minutes advertisement jadi ada iklan 3 sorry bukan 3 minutes 3 seconds ya ada iklan 3 detik jadi sebelum kita sebelum konten yang ingin kita nonton itu muncul biasanya ada iklan 3 detik itu dulu biasanya kalau kita tidak ingin menontonnya bisa di skip selain melalui televisi melalui youtube iklan-iklan juga banyak dipasang di billboard now let's see sebenarnya advertisement itu apa jadi iklan itu bisa berbentuk gambar bisa berbentuk film pendek short film ya kemudian yang mana iklan ini mencoba mempengaruhi orang-orang untuk membeli entah itu barang atau jasa atau mengikuti sebuah event jadi iklan itu pada dasarnya terbagi 3 jenis ya jadi yang pertama iklan barang kemudian kegiatan dan iklan layanan jasa ya nah disini ini presentasinya nampak tidak yang ini nampak men nampak men oke disini dikatakan successful advertising will spread the words about the goods or products service or even being advertised to attract customers and generate sales jadi sebuah iklan yang sukses itu akan menyebarkan kata-kata mengenai barang yang ditawarkannya layaknya atau kegiatan or event atau kegiatan yang sedang diiklankan untuk menarik customers dan juga tujuan pemasarannya nah selanjutnya kita membahas generis nah kalau di kelas ini ada yang senang bermain game online tidak ada yang yo suka free fire nah free fire dan sebagainya Mobile Legends Mobile Legends Mobile Legends Mobile Legends nah biasanya biasanya itu kan ada iklan yang muncul ya kadang-kadang ada yang iklan yang berasa mengganggu di tengah-tengah permainan pernah tidak menemukan seperti itu iya betul mem bener mem nah sekarang bukan hanya di YouTube bukan hanya di all newspaper intel iklan bisa bisa muncul dimana saja iklan bisa temukan dimana saja nah itu salah satunya yang sekarang itu banyak dipasang biasanya di game-game online di aplikasi-aplikasi game online itu itu namanya pop-up advertisement jadi iklan yang muncul which is brand ini kadang kenapa muncul dalam game aplikasi game online tersebut karena mensponsori aplikasinya perusahaan game onlinenya nah selain itu dimana lagi kalian kalian bisa melihat iklan selain yang disebutkan tadi di TV mem di jalan nah selain di televisi ada yang pernah melihat di sosial yang listrik di jalan ada mem di surat kabar di surat kabar di di on newspaper on magazine bisa di 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 sini ada yang bermain social media ada yang main instagram iya 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 oh iklan bersponsor ya pem iklan bersponsor yang oh ada yang bersponsor iya banyak produk iklan telegram coba giat biasanya lihat iklan seperti apa yang melalui sosmed Handphone Laptop Apa yang pernah Oke Handphone Nah sekarang Kalau dulunya iklan itu Tanya Bentuk Berbentuk selebar Kemudian Misalnya kalau iklan yang di televisi Pemerintah dalam Iklannya itu harus Selebritas ya Harus artis Nah kalau sekarang Ada banyak influencer Yang Juga mulai mengiklankan Mereka menurutnya Endorse ya Biasanya seperti itu Ya di endorse Kalau anak di Instagram Nah melalui itu Sekarang ya Sampai akhirnya Dengan kemampuan mereka Mengiklankan suatu barang Hanya dengan bermodal Banyak followers Akhirnya Kegiatan beriklan ini Menjadi Masa harian Kalau ini ada yang Yogi berapa followersnya? Halo YouTube berapa Followernya? Instagram ya? Iya Instagram Berapa ya? Rondong Rondong 10 orang Rondong 233 ini 233 Lagi dibuka Nah Jangan di follow Nanti ketahuan Nah Di Instagram sekarang ya Jadi sebelum Para selebram Para influencer Mulai berikut TikTok Itu sebelumnya Mereka beriklan Atau mendapatkan endorse Di Instagram Jadi beriklan itu Mengiklankan suatu Product event Ataupun Layanan biasa Bisa dibayar dengan Untuk membesarkan Kita layanan biasa Kita Para influencer Jadi media beriklan Menjadi Iklan ini bisa Lagi ketemukan Dalam iklan itu Bahasanya seperti Mau membujuk gitu Memin Sama seperti yang Memin jelaskan tadi Bahwa iklan pada dasarnya Adalah untuk It is to persuade The customer Jadi untuk Mempengaruhi Targetnya Untuk Mempengaruhi Orang Untuk membuat Bahasa Atau jasa Jelas Mem Mem Kalau iklan ada yang tertulis Tidak Tertulis Apa Selisan Oke Jadi Advertising Jadi ada Printed advertising Kemudian ada Digital advertising Jadi Saya kirimkan Nanti dikirim Lihat link Mem Ya Karena Itu Google Diisi Aja Soalnya Jadi materi Dengan I will share Materinya Kemudian link Presensi Dan juga link Tugasnya So That's all For today I am really Sorry For The life Today For the Bad network I am really Sorry Ma'am Sorry Oke Bye Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.